Alhamdulillah pada hari ini hari Jum'at kita berkesempatan untuk bisa mengunjungi Ma'arat Aymara Al-Haramain Al-Sharifain Atau yang sering orang Indonesia bilang adalah Museum Ka'bah Padahal hari Jum'at ya biasanya libur Tapi ternyata kita dikasih kesempatan untuk bisa datang melihat kondisi Museum Ka'bah di dalam seperti apa Dan bagi sahabat-sahabat muslim yang pengen tahu isi Museum Ka'bah di dalamnya Pasti seru banget Karena di dalamnya ada pernak-pernik dua masjid Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi Zaman Rasulullah Termasuk juga ada mushaf zaman Usman bin Affan Tulisannya masih original Kita lihat seperti apa Nah karena itu ikutin terus kita masjid almas ya Sini ibu kumpul sebentar Ini biasanya kalau hari Jum'at di ibu Biasanya ini agak pernah terbuka Dan setiap jamaah yang datang ke sini ini Harus ada surat izin masuk ke wilayah sini Kalau mainkah saya Kalau mainkah saya Kalau makanya museum Atau kamera Ini kamera yang akan datang Kemudian juga di dalamnya ada anak tangga yang masuk ke dalam ibu kakwa Dan di dalamnya ada tempat pembuatan dari kakwa itu Maju sini maju Kita akan melihat peta Masjidil Haram untuk waktu yang akan datang Masjidil Haram Namanya sofa dan marwah Ya disinilah pintu yang kita masuk nih Namanya pintu Abdul Ajis Disini nih ya Dan ini perluasan Masjidil Haram yang terbaru Sekarang masih proses Sudah sepuluh tahun belum selesai Dan masuk ke dalam ibu kakwa Dan masuk ke dalam ibu kakwa Hari yang masuk ke dalam ibu kakwa Seperti apa Masjidil Haram tempat dulu Ini adalah anak tangga yang saya bilang tadi Jadi ke dalam ibu kakwa itu kan tinggi Jadi untuk masuk ke dalam ibu kakwa Namanya ini usia anak tangga Dari tahun 1824 atau 1240 hijri Ya 1824 Kalau beliannya 1240 hijri Nah sekarang ini Anak tangganya sudah Sudah digunakan lagi Karena saya pakai anak tangganya Oke selanjutnya kita lihat Selalu Dianjurkan membelajah Allah Umat Apa Apa Allah Umat Apa Ya Sudah dianjurkan baca doa ini Apa Maqradna Wa Afridna gitu ya Doanya disini Di antara ini bekas pijatan kaki Nabi Brohim Ketika beliau Membangun Ka'bah Doanya apa ini Ini yang namanya talang air Nah karena Ka'bah itu beruntutnya kelimpah Beruntutnya segi empat Kemudian kalau banjirkan dia Nantong lagi Maka ada talang air yang meneluarkan air ini Dari atas Ka'bah itu Panculan air Itu ada kritis di Di wilayah yang dirisma Nah ini seperti posisinya ya Itu Ka'bah yang pada zaman udah buruk Dan ini Pembuatan sebaju kiswa seperti ini Kiswa Ka'bah dan Baju Ka'bah atau kiswa Ka'bah Nanti dia akan berbentuk seperti itu Oke Lanjut Ini Sini Di dalam Ka'bah itu seperti ini Posisinya Jadi dalam tambah ini tuh Di dalam Ka'bah itu ada tiga penyangga tiang Tiga tiang ini Oke Ayo Kumpul Nah Bapak ibu sekalian Ini karena kita masuk ke Al-Quran ini Kita doang rumuhannya jadi Gak banyak orang Gampang ya Ini namanya Mus'haq Usmani Yaitu Al-Quran yang ditulis pada zaman Khalifa Usman bin Affaq Jadi zaman Rasulullah Al-Quran yang posisi Khalifanya Yaitu Balifabu Lakar Tidak ada jadi Marah Fas Para orang-orang yang Masalah Ini masih solid Bapak ibu Kita ajak ke Madinah Ya kalau tadi dibuka Kita ajak ke Madinah Madinah Melalui Bapak ibu kunjungi Ayo Melingkar coba Masjid Nabawi berbeda dengan Masjid Ilharo Dataran Masjid Nabawi semuanya rata Tidak seperti Masjid Ilharo yang posisinya seperti mangkok Tidak tahu Hanya satu Hanya satu Hanya yang berwarna Hijau Hanya yang berwarna Hanya yang berwarna Hanya satu Hanya satu Hanya satu Tidak adalah Hanya satu Tidak adalah Terima kasih. 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 Terima kasih.